Intro Seorang pengedar sabu berhasil ditangkap petugas Badan Narkotika Nasional atau BNN Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Usai terjatuh dari kendaraannya saat dirinya melewati polisi tidur. Saat ditangkap pelaku juga dalam kondisi mabuk. Petugas dari Badan Narkotika Nasional atau BNN Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur menangkap seorang pemuda bernama Adi Suyidno, 22 tahun, warga desa Jumputrajo, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Adi Suyidno ditangkap petugas BNN saat dirinya mengendarai motor bersama temannya melaju kencang di jalanan desa Banjarpo, Kecamatan Sidoarjo, Kota. Bak seorang kroser, pemuda ini melaju cepat hingga tak melihat di depannya ada polisi tidur dan menyebabkan motornya oleng hingga dirinya terjatuh. Apesnya, saat kejadian itu ada petugas dari BNN Kabupaten Sidoarjo yang melintas dan mencurigai pelaku karena berbau alkohol serta melihat tangannya tengah sibuk menyembunyikan sesuatu. Petugas yang sudah curiga kemudian membuka paksa tangan pelaku dan diketahui pelaku membawa sabu-sabu seberat 0,53 gram yang dibungkus dengan plastik siap edar. Di hadapan petugas, pelaku mengaku mengkonsumsi narkoba jenis sabu sejak duduk di bangku SMP. Dari keterangan pelaku, BNN Sidoarjo juga telah menemukan beberapa nama seorang pejabat daerah Kabupaten Sidoarjo yang mengkonsumsi narkoba yang saat ini masih dilakukan penyelidikan. Anggota saya pas melintasi di jalan Banjarboh, Asim Pangpat, Banjarboh, Desa Kedung Bendol, itu melihat tersangka, melihat dua orang pengendara sepeda motor yang sedang berbunsengan, itu pas melintasi rambu lalu lintas polisi tidur itu langsung sepeda motornya oleng, kemudian terjatuh. Kebetulan anggota yang berdekatan, anggota saya berdekatan berniat untuk menolong, namun pada saat ditolong itu si yang dibunsengan ini kebetulan saudara Adi Su Yedno ini itu berbau minuman, kemudian berniat untuk melarikan diri. Kemudian dipegang oleh anggota saya, dan anggota saya curiga pada saat dipegang itu kok tangan kirinya mengenggam, mengenggam terus. Nah, anggota saya curiga kemudian diperintahkan untuk membuka. Setelah dibuka, ternyata di dalam genggaman itu berisi bungkusan plastik yang ternyata isinya itu sabu-sabu. Di dalamnya kan terdapat barang bukti ya, dalam-dalamnya terdapat barang bukti. Dia memang hasil pemeriksaan dia pemakai lama ya, pemakai mulai SMP kelas 3 sudah pemakai sampai saat sekarang. Guna mempertanggung jawabkan perbuatannya, pelaku akan dijerat pasal 112 Undang-Undang RI No. 35 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Berita terkini menonton! Berita terkini menonton! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.